Yuh, halo Joy Jadi hari ini gue tuh mau nge-improve senjata gue ya Nah, gue mau ngelakuin quality improvement ya Tapi gue belum punya whetstone yang cukup Masih kurang 31 lagi Maka dari itu gue mau mendismantle dulu Barang-barang yang gue dapetin dari farming Wah ini baldur, gue gak mau mendismantle baldur lah Oke, jadi disini ini adalah gear-gear kuning Yang gue dapetin dari gue AFK selama ini Yang digembokinnya berarti gak mau gue hancurin Nah disini sekalian gue mau lihat Apa ada bedanya yang deadly, yang moonlight doang Atau yang faded, atau yang apa gitu kan Ada grid-nya lagi ya walaupun tier-nya sama Oke, langsung aja lah ya Dimulai dari mana ya Oke, gue mau mulai dari dulu deh Jadi disini kan ada 4 option ya Dan plus 8 Nah, nanti gue mau bandingin sama ini nih Yang gak, yang optionnya cuma 1 Kalau masalah plus sih gak ngaruh apa-apa ya Gue udah coba Yang di plus sama gak plus tuh gak beda Kalau di dismantle Langsung aja kita dismantle dulu yang ini Oh, kayaknya sama aja ya Dua quality leather Terus satu orange lunarium fragment ya Ampun Terus dua white stone Oke, sekarang yang biasa tadi Gue dismantle dulu Wait Kok lebih banyak yang ini ya Badsternya cuma 1 sih Tapi ini 4 Kok jadi vivid crystal Hmm Adal sama-sama rules Coba kita lihat yang tier 2 ya Nah, kesiknya Ini yang flaming Wow Naik tier langsung Dua kali Lipat lebih ya Kalau white stone-nya tuh Ini juga lah Dua kali dapet lebih Dapet Heroic Use option Yang tier 3 ada gak ya Ada sih Tapi Tapi ini nih Untuk match Gak apa pelaya cobalah ya Kalau tier 1 tadi 4 fragmentnya White stone-nya Berapa 2 ya Kalau tier 2 White stone 5 Fragmentnya 9 Kalau tier 3 Jadi tier 3 Langsung dapet Orange Lunarium Hmm Not bad Sedang ininya Fragmentnya dikit Eudah dapet Lunarium Buat apa fragment lagi White stone-nya gak nyampe Dua kali lipat Random ya Itu pasti random Coba kita lihat lagi Ada lagi gak yang tier 3 Sama nih Faded lagi Kok cuma 2 ya Ini 8 lagi Sama Sekarang ini Cuma 2 Tapi dapet Quality sick launch-nya 3 Kemudian dapet ini Lampas ya ini Buat apa nih Tadi ngaruh gak sih Option yang Kuning itu Dengan hasil Option yang kita Dapetin dari dismantle Coba deh Waduh Ada pay effect Terus 5% Oke ini Dull sama sparkling Jadi yang paling bagus Sama yang paling jelek ya Kita lihat dulu yang dull Wah Mantap juga 3 75 Sekarang yang sparkling Ini dull lagi Dull lagi deh Dull 3 95 Oke Konsisten di 5 ya dia Nah ini yang sparkling Ada option kuning lagi Option lagi What the hell Ternyata Dull Sparkling Dan lain-lain gak ngaruh Sejauh ini cuman tier aja yang ngaruh Nah ini Kuning ya Dapetnya masih 3 ya Senjata soalnya Tier 1 tadi ya Oke tier 1 begini-begini doang Kalau senjata Redstone nya 1-1 doang Kemudian senjata tier 2 ya Slamming dagger Gaskin Dapetnya cuman 2 Tapi White stone nya jadi 3 Selek banget ya Coba ini Tier 1 Oke yang beda disini ya Di white stone yang paling beda tuh Cuman lah ya senjata tier 2 Abis coy Senjata tier 2 gue Nah terus Senjata tier 3 ya Sparkling vitally Kekas What the hell Jadi ininya bener-bener random ya Superior iron Ingatnya ini bener-bener random Kemudian kalau udah tier 3 Dia langsung dapet Orange Lunarium Dan white stone nya udah pasti naik Seiring dengan tier naik ya Lagi nih Hermes rigor Jauh ini Berapa sih Paling gede 8 ya Apa 9 Jelas 10 belum Langsung aja gue abisin dulu tier 1 Superior iron iron Yang banyak banget ya Enak nih buat quest Quest papa Oke senjata tier 1 Langsung lah Berarti ini 5 ya Bentar Kalau 1-1 kan 1-3 Ininya 1 doang ya Coba Wow 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 Ini hoki joy Ah jelek Ininya bisa 2 ya Ini bisa 2 Ini 4 Maximumnya gini Ini maksimum nih 3, 4, 2 Plus option stone Coba langsung sekaligus aja ya Sekaligus 5 Berarti kan Kalau paling maksimum 15 Yang kuningnya bisa 20 Fragment White stone nya bisa 10 15 20 10 Gas kan Jadi ini jelek banget nih Dapetnya Ini lebih loh Lebih dari 20 Oh ini Oh karena macem-macem ya Jadi dapet Hitungannya nih 9 Oke Ininya Gak nyampe 10 Ini shabby Gue gak maulah Dismantle shabby Ini gak worth Pending dijual aja lah Kalau dia mau beli Oke senjata Kita habisin dulu Sekarang helmet Gue aja belum helmet Helmet tier 1 Pertama aja Kayak senjata Helmet tier 2 Oke Helmet tier 3 Nah Oke lah ya Sudah tau ya Senjata helmet Glove ini Gak beda Sama aja Dapetannya Sama aja Bener-bener Sama aja Kalau armor Yuk Sama juga Kalau tameng Sama juga Ini deh Satu deh Kita Tapi Sayang ya Udah ada 3 ya Capa tau ada orang yang Membutuhkan Gak apa-apa lah Dismantle Sama aja sih Hitungannya sama aja Tapi ininya Radiant Crystallization ya Bukan Bukannya besi Bukan ingot Oke Oke Langsung aja ya Gue dismantle Sekaligus ini Dismantle Sekaligus ini Pada Masih ada tier 3 Gue ternyata Oke Langsung aja Ini gue Dismantle Sekaligus Wow 40 Udah Lebih dah cukup Nih Gak dapet Option stone Yang bagus Ya Oke Lagi lah Ada berapa tuh 15 15 kali 2 tuh 30 Nah 31 Oke Joy Jadi yang tadinya 6-9 Sekarang berapa Joy Improvement 252 Oke Gampang lah ya Nyari si Bad stone ini Joy Langsung aja gue Enhance dulu Naiknya 300 ya Ada tulisannya gak nih Berapa persen naiknya Gak ada Jadi yang 3500 Jadi 3848 Ini bisa dinaikin lagi Joy Khusus untuk hero ke atas Dia bisa 2 kali Kan Akhirnya itu Improve ya Bukannya Enhance Improve Coba dulu ya Gue tes dulu ini Kan Gue tadi banyak nih Dapetnya Lumayan lah ya Nah bisa nih Bisa 36 Bisa lah ya Gue ganti patung dulu Ambil patung dulu Jadi gini Joy Kalau kalian mau Crafting Pastiin kalian tuh Udah punya patungnya ya Patung set Untuk nambah Success rate Regret success rate Nah Ini patungnya Oke kita Ubah dulu Nah jadi kalau patung ini Set ungu Dia ngasih 12% ya Kalau set kuning Dia ngasih 14% Oke Kemudian kita ke guild aja Gak usah pusing Enter hideout What the hell Joy Anggota guild gue Mati di dalam Guild hunting ground Aduh nyesek banget Itu Joy Aduh Fawaz Yang tenang ya Fawaz Kita ke mana ya Sini lah ya Lunarium Oke dari yang 27% Udah ini aja lah Ini blue lunarium ini Dibutuhkan nantinya Buat apa Nantilah ya Gue kasih tau Oh Wedstone nya Kita bikin aja Satu What Tuh kan Harusnya 36 Jadi 50 Joy Mantep gak tuh 27% loh Maksimum Plus Dari Set tadi ya Nah terus Blue lunarium itu Dibutuhin untuk GB ini Gimana sih Nah ini Armor aja Nah ini Kalian bakal butuh Blue lunarium Buat nge-GB level Dari craft ini Level craftnya Si baju ini ya Tumain lah Nambah 100 kali Bikin Si iron Ingatnya Gak usah Kalian Jadi in Advance Terus Yaudah Blue lunarium Kalian kumpulin Terus kalian mentokin Nih gue ntar Mau mentokin Sebelum gue Bikin Baju ya Herald Cuma bisa yang Biru aja Dipake untuk GB Nah ini Soalnya Kalau yang kuning Udah beginian Joy Eh yang kuning Yang ungu aja Udah beginian Joy Dari mana Duitnya Joy Mau GB Pake ituan Oke Oke Ini kalian gak usah Dicraft ya Yang Kayak Delrium Segala macem Dia gak ada Special Maksudnya Special optionnya Ini Gak bagus Ini ada Karena dia Glacial nih Jadi Ice resistant Castor 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 juga gak Bagus Nah kalau hero Kan beda Ada special optionnya Banyak kayak gini Oke langsung aja Karena udah cukup Lagi ya Kita naik lagi Kalau tadi kan Naiknya 300 Kalau ini Gak segede tadi Hah Tadi naik 300 Ini naik 400 Kata temen gue Gak gede Eh bohong Sintan Si slot itu Bohong berarti ya Katanya Dari enhance Ke improve Gak gede Totalnya gede Lebih gede Depan yang tadi Ah yaudahlah Bagus lah Kalau gitu ya Walaupun bahannya Lebih sedikit Gas kan bosku Nah Kan begitu Bunyinya Oke Kita belum makan Nah jadi 12.400 kan Sekarang Oke joy Oh iya Sebelum gue tutup Gue lupa Jadi Ada temen gue Yang mau nyari Akun joy Buat kalian Yang punya akun Pensya Atau memang Mau berhenti Yang harganya Harga Harga pensi Kalau orang nyebutnya Gak sesuai dengan Harga Modalnya Dia lagi Nyari akun Match Atau Alsemis Budget Maksimum 800 ribu Diutamakan Yang badinya Yang badinya Yang badinya Heroic Kalau ada Yang mau Yang mau Jual Kalian langsung aja Entah komen Atau Chat in game Delis Delis atau Arkantes Bebas lah ya Masih bakal nyari Sampai dapet Oke joy Sekian nih Video dari gue Terima kasih yang udah nonton Bye Bye